Intro Kasus pegadaian motor yang diduga dilakukan Adik Fia Valen berinisial RF, kini berangsur memanjang. Iya, atas ulahnya itu belasan orang yang mengatasnamakan aliansi Arek Sidoarjo beramai-ramai menggerudu kediaman Fia Valen di desa Kalitengah, Tanggulangin, Jawa Timur pada hari Senin kemarin. Adapun, maksud dan tujuan masa mendatangi rumah Fia Valen ialah bentuk solidaritas para driver ojek online terhadap salah satu anggotanya bernama Adit yang menjadi korban dari adik pelantun Selaw itu. Atas kejadian ini, kuasa hukum korban Adit Brahmadah Pratama Putra menyebut jika pihaknya telah melayangkan somasi pertama kepada adik kandung dari Fia Valen, yang tak juga muncul untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pengembalian yang saya tepati, minta petang-pendalaman Tadu, yang masuk ke masyarakat, dan semisal kita ada tanggapan diri, dan kita akan menjaga. Halo, saya. Kalau kemarin malam itu kurang lebih 50 orang, baik dari rekan-rekan Alian Siara Situarjo, dari teman-teman bonek Situarjo, juga dari beberapa ojek online. Karena saudara Adit ini juga kebetulan jadi ojek online. Kami juga sudah menerima pengaduan dari mereka, dari pemilik kendaraan, dari rekan-rekan Alian Siara Situarjo, sudah kami terima. Mudah-mudahan hari Kamis, kami punya dijadwalkan untuk melaksanakan mediasi, supaya dilaksanakan damai lah. Dan mohon maaf juga, menurut kami juga tidak terlalu signifikan sih kerugiannya. Kejadian ataupun permasalahannya sudah ada beberapa, satu bulan yang lalu, antara rekan-rekan dari Gojek, Gojek ya, Gojek online. Kemudian, di situ ada sedikit istilahnya perjanjian pinjam uang dengan sepeda motor yang jaminannya. Nah itu, daripada yang punya sepeda motor, digadakan kepada yang pertama sebelum ke adiknya Pia Valen. Itu adik Pia Valen, itu termasuk orang yang sudah yang kedua. Nah, yang pertama itu setelah digadakan dengan perjanjian dua bulan, nanti kalau sudah punya uang akan diminta kembali. Ternyata sebelum jatuh tempo dua bulan tersebut, yang bersambutan sudah punya uang dan berkenan untuk mengambil kendaraannya. Nah, dari situlah timbul permasalahan, ternyata orang yang digadakan dari yang pertama itu sudah digadakan lagi ke adiknya, mohon maaf, Mbak Pia Valen. Plain tim kita ini, itu menggadakan motor Vario tahun 2021 dengan nominal 3 juta rupiah kepada saudara Rafi. Setelah itu, belum tempo dua bulan, hanya seminggu, kurang lebih seminggu atau dua minggu mau diambil, tiba-tiba motor itu sudah tidak ada di saudara Rafi. Jadi, teman-teman kemarin, aliansi Ares Juarjo datang ke situ untuk meminta pertanggung jawaban kepada saudara Rafi ini. Setelah ditelusuri, niat baik dari mereka abad dua, ternyata kendaraan itu belum bisa dimunculkan oleh adiknya, oleh rf itu yang kami sebut. Setelah kejadian tersebut, ada niat baik dari mereka untuk bertemu, untuk istilahnya mediasi, adanya berkekeluargaan, ternyata belum bisa ketemu. Akhirnya, rekan-rekan kami dari OJOL, dari ALAS, alisensi saudara Sidoarjo itu, datang dengan inisiatif sendiri, datang ke kediaman Mbak Bia Paleng. Komunikasi sudah kita lakukan, baik melalui WA, telepon dan lain sebagainya, akan tetapi respon dari saudara Rafi ini kurang baik. Dan nomor HP klien tim kita ini diblokir. Kala didatangi oleh kerumunan orang yang ingin mencari tahu keberadaan RF, Fia Palen sendiri diketahui sedang tidak berada di kediamannya tersebut. Sebagai perwakilan, orang tua dari Fia Palen pun mencoba untuk menenangkan dan menyelesaikan masalah, namun tak membuahkan hasil. Oleh karenanya, pihak kepolisian Sidoarjo pun akhirnya mengerahkan beberapa anggota untuk menenangkan dan menjelaskan jika nantinya akan ada mediasi yang dilakukan pada hari Kamis mendatang. Meski begitu, jika tidak ada etikat baik dari RF yang selama ini menghilang, tak segan-segan pihak korban akan meneruskan kasus ini kerana hukum dan melaporkan RF ke pihak berwajib. Terakhir kali kemarin itu sudah tidak ditemui oleh pihak keluarga. Jadi teman-teman aliansi Ares Sidoarjo ini sudah tiga hari datang ke Sido. Untuk hari pertama, hari kedua itu ditemui sama bapaknya saudara Rafi ini. Seperti itu. Dan waktu itu belum ada titik temu. Jadi bapaknya ini seakan-akan lepas tangan. Tapi saudara Rafi ini berbelit-belit, alias tidak kooperatif. Setiap kali WA telpon itu tidak pernah diangkat. Dan ketika di WA terakhir sebelum hari di Raya kemarin itu sudah tidak bisa, cendang satu. Sebenarnya mbaknya, mbak Pia Valen tidak tahu permasalahan ini. Beliau juga jarang ada di rumah. Kemungkinan beliau sudah punya kediaman tersendiri. Ini sama keluarga, sama bapak, maupun sama ibu, maupun sama ada itu lagi satu mbaknya, adiknya perempuan. Sudah kami komunikasikan. Dan beliau juga akan berupaya untuk menyelesaikan. Itu lewat handphone kami. Nah, mudah-mudahan Mbak Bin kami, Mbak Bin Sya kami, Kali Tengah yang hari ini sudah kami tugaskan untuk memberi arahan, pencerahan, supaya besok bisa terlaksana mediasi tersebut. Mudah-mudahan nanti beliau-nanti dari keluarga bisa datang untuk mediasi. Dari pihak korban, ini kita masih menunggui tiket baik sampai hari Kamis. Kalau memang hari sampai hari Kamis tidak ada titik temu atau jalan keluar, atau sebuah pertanggung jawaban dari pihak keluarga, terpaksa kita akan melaporkan ke pihak berwajib. Terima kasih telah menonton!